Kak, gak takut jadi pramugari Lion Air. Kan sering kecelakaan. Aku takut kamu ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya. Itu lebih menakutkan, lebih sadis. Oke, ini aku kasih contoh ya, nomor 5. Jadi, caranya itu gini, nomor 5A, A-nya itu deket jendela. Terus, ini B, ini C, deket jalan, kayak gini. Nah, terus ini nomor 5, D, E, F, F-nya itu deket jendela, E di tengah, D-nya juga deket jalan, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kak, ada gak pramugaranya? Oke, bentar ya. Masnya! Ada dong, ini gue pramugara juga, ini ada satu lagi nih Masya Bangat guys, motorbang dulu ya Asik Flight Attendant Challenge If you are an aspiring flight attendant, do it this It's time to do the landing announcement Let me do it first Go ahead Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport Cebu Pacific Air welcomes you to Manila On behalf of your flight deck crew headed by Captain Aznar With First Officer Pimentel And the rest of the team, we thank you for choosing Cebu Pacific Your airline of choice Now your turn Okay Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta The International Airport of Tanggrang, Banten at Jakarta On behalf of your flight deck crew headed by Captain Ari With First Officer Randy And the rest of the team We thank you for choosing The Lion Air, your island of choice Perfect I hope to see you on board See you later Kira-kira pilot butuh biaya berapa? Ada beasiswa nggak? Bentar ya, langsung tanya ke pilotnya aja ya Mas? Ya? Ada yang nanya? Apa itu? Butuh biaya berapa? Kalau jadi pilot ada beasiswa nggak? Bukan, kalau untuk masuk sekolah pilot, masing-masing sekolah itu beda-beda dia Terus kalau untuk beasiswa ada kok beberapa sekolah yang menawarkan beasiswa Gitu ya? Semoga cepat sukses jadi pilot Oke, jadi gitu ya, udah puas ya jawabannya Oke Captain, izin ya Cap Nih, ini ruang pilotnya, ini Captainnya Terus ini co-pilotnya Makasih Captain Selamat terbang Captain Masnya Tetap nggak boleh ya, apapun itu alasannya Jadi baju pelampung itu biarkan di bawah kantung kursi tempat duduk Jadi nggak boleh dipindah-pindahin Nah, untuk aturannya sebentar ya, aku perlihatkan Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan Pasal 54 dan Pasal 412 Sebagai berikut Menyalahkan telepon genggam Mengambil atau memindahkan pelampung Pengerusakan peralatan pesawat Dikenakan denda 200 juta Atau 2 tahun kurungan penjara Seperti itu Kita coba ya Ya, boarding Ya, boarding Gimana? Boleh nggak pakai behel? Ya, Bo Boleh tuh baru-baru itu pakai, kan? Permis Kak, kan koper pramugari sama pramugara sama, apa nggak bakal ketukar? Oke, bentar ya Setiap koper pramugari-pramugara udah ada tandanya kok di belakang koper Nah, seperti ini nih, tandanya nih Biasanya nemtek Aku biasanya sih nama aku Kepikiran jadi pramugara Oke, sebentar ada salam dari pramugaranya ya Kepikiran Jangan terlalu dipikirin Itu terlalu berat Biar aku aja Nah, yang pertama Ini dapurnya Pesawat Ini di bagian depan Ini dapur pesawat Nih, yang disebut Galley Ini bagian depan ya Sekarang kita ke bagian belakang ya Tuh, belakangnya disana tuh Yuk, kesana ya Permisi mbak, mbak Ini mau nunjukin sama adik-adiknya Sama Ini dapur bagian belakang pesawat Ini kita sebut Galley ya Nih, sama mbak-mbaknya Tuh Ini di bagian belakang Yaudah, makasih mbak-mbak Makasih Jadi katanya bisnis kelas tertawa ngeliat ini Nggak apa-apa mbak Ketawain aja Tapi saya selalu bersyukur kok mbak Dimanapun kerjaan saya Dimanapun pekerjaan saya Sebagai seorang pramugari Saya tetap mencintai pekerjaan saya mbak Ada bisnis kelas Ada ekonomi kelas Atau turis kelas Nggak akan ada ekonomi kelas Kalau nggak ada bisnis kelas Nggak ada bisnis kelas Nggak akan ada ekonomi kelas Atau turis kelas Dan satu lagi mbak-bapak Bisnis kelas tertawa ngeliat ekonomi kelas Yang pasti saya selalu bersyukur mbak Sudah mengantarkan penumpang saya Yang ketemu dengan sanak saudaranya Rekan kerjanya Atau temen-temennya Sampai dengan selamat Tanpa ada cacat sedikitpun Kak, kalau jadi pramugara Boleh nggak bertindik Sama bertato Oke, nanti kita tanya Sama pramugaranya langsung ya Oke, kita langsung tanya Sama pramugaranya ya Mas, boleh nggak sih Pramugara itu bertindik Atau bertato Langkah baiknya Pramugara tidak bertindik Dan tidak bertato Oke, makasih jawabannya ya mas Kak, apa sih isi koper pramugari Pada banyak banget ya Yang nanya di TikTok Penasaran apa sih Isi koper dari pramugari Apa sih yang dibawa sama pramugari Sebenarnya sih sama aja Kayak orang lagi traveling Dan kebetulan baru pulang terbang Aku kasih lihat deh isi koper aku Nah, yang pertama Ada perlengkapan mandi Nih disini semua Terus aku selalu bawa speaker Nah, terus ada catokan Ini catokan aku Terus ada tas buat jalan Terus baju semuanya disini Ada spare seragam Baju jalan Semuanya disini lengkap deh Terus ada sepatu olahraga Sepatu jalan Sendal Ada perlengkapan obat Ada kacamata Ada apa nih Air softlens Dan aku selalu bawa ini Makanan kucing Kak, kalau pramugara Wajib renang nggak? Oke, sebentar kita tanya langsung Sama pramugaranya ya Mas, mau nanya dong Pramugara Wajib renang nggak? Waktu saya recruitment ya Tes PC itu emang ada Tapi kalau renang Nggak ada Paling ya tes PCnya kayak lari Sit up, push up Roll depan Kayak guling-guling gitu Dan lari sprint Dan lain-lain Tapi kalau renang belum ada Waktu saya recruitment ya Terima kasih Tapi wajib ya Bukan wajib juga sih Jadi kalau seumpamanya pada saat keadaan darurat Ya, ke air ya gitu ya Jadi kita bisa menyelamatin penumpang kita Gitu nggak sih? Iya, bener sekali Kita harus wajib tuh bisa berenang Biar kita bisa menyelamatin penumpang Kalau ada tiba-tiba emergency Atau evakuasi Di waktu di air Atau di sebutan itu di cing Nah, jadi kita sebagai pramugara Harus wajib tuh bisa berenang Jangan sampai enggak ya Terima kasih Nah, makasih Kak, lihat pilotnya, Kak Oke, sebentar ya Kita izin dulu sama pilotnya ya Captain, izin ya Ada yang pengen lihat captainnya Katanya, pilotnya Buka dulu maskernya, Cap Say hello, Cap Halo Ini co-pilotnya Say hello dong, Mas Halo Pengen lihat mukanya Ini masnya Halo Udah, makasih ya, Cap Udah 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 pasti peraturannya itu banyak banget ya Kalau menurut aku Dan peraturan dibuat karena mungkin ada oknum yang melanggar peraturan tersebut Sekarang saya tanya sama bapaknya Ada enggak perusahaan penerbangan yang enggak banyak peraturannya Dan setiap perusahaan penerbangan pasti merasakan adanya delay Terjadinya delay ya mungkin karena adanya alasan teknik Alasan cuaca dan alasan operasional lainnya Kak, emang bagasi kabin itu tinggi ya? Kok harus tinggi pramugarinya? Yaudah, sebentar ya Aku minta tolong sama mbaknya buat nutupin bagasi kabin ya Bentar ya Mbak, boleh minta tolong enggak nutupin bagasi kabin? Boleh mbak Makasih ya Makasih mbak Jadi gitu ya Udah tau kan bagasinya tinggi-tinggi Kak, tolong jelasin pramugari jadwalnya padat Terus bajunya dicuci kapan? Di laundry atau gimana? Oke, nah kebetulan hari ini tuh Aku sama temen aku Tuh, baru pulang kerja Baru pulang terbang Dan kita udah sampai di hotel Nih sekarang udah ganti baju Seragamnya mau di laundry sekarang Kita mau siap-siap jalan, ya enggak ce? Oke Nah sekarang ini baju seragamnya mau di laundry Jadi jangan bilang lagi kita kalau tidur di pesawat ya Karena seragam kita itu udah pasti di laundry di hotel Kak, boleh enggak sih kenalin sama temen-temennya kakak? Boleh dong Sebentar ya, aku kenalin Dari aku dulu nih Dari aku dulu Ya, nama aku kan udah tau Anggi Bentar ya, buat temen-temen aku ya Mas Ini ada yang mau kenalan Namanya siapa? Sama asal dari mana? Halo, nama aku Taufik Asal dari Jakarta Oke, makasih Ada lagi nih Ini namanya siapa nih? Halo, nama aku Riri Nonika Dan Mbak Yanti dari Madiun Oke, ini dari mana nih? Halo, nama aku Virginia dari Lampung Oke, makasih Dari mana? Halo, nama saya Siti Ngaranjija Asal dari Bogor Nah, terakhir nih Nggak usah lah ya Bila dirimu tak bisa terima kekuranganku Eta Dan Siti Ngaranjija Terima kasih.